Berbi Kumalasari bohong lagi Pernyataannya surat tuduhan Feblo Binwa dirobek Dibantah Parhat Abbas Dilansir Tribun Timur.com Berbi Kumalasari bohong lagi Pernyataannya surat Feblo Binwa dirobek Dibantah Parhat Abbas Kasus video ikan asin terus bergulir di ranah hukum Gali Ginanjar suami Berbi Kumalasari sudah tersangka Feblo Binwa dan istrinya Reutami juga tersangka kasus ini Kini pernyataan terbaru Berbi Kumalasari Yang menyatakan pengacara Feblo Binwa Parhat Abbas Merobek surat tuduhan dibantah Kuasa hukum Feblo Binwa Parhat Abbas Membantah bahwa ia telah menyobek surat tuduhan kliennya Atas Berbi Kumalasari Belum lama ini beredar sebuah foto di media sosial Yang menampilkan secari surat milik Feblo Binwa Yang menyatakan bahwa Berbi adalah otak Pembuatan video ikan asin Oh enggak, enggak disobek Kami sudah umumin, enggak disobek Kata Parhat saat ditemui di Polda Metro Jaya Jakarta Selatan Selasa 23 Juli 2019 Pernyataan Parhat itu otomatis membantah pengakuan Berbi Kumalasari Yang mengatakan bahwa surat tuduhan Pablo Binwa terhadapnya sudah disobek Parhat Abbas Surat itu sudah disobek sama Parhat kemarin Depan aku kata Berbi saat ditemui di kawasan Tendian Jakarta Selatan Senin 22 Juli 2019 Oh iya, iya Kemarin aku sempat bicara sama Parhat dan sudah disobek Jadi untuk semuanya itu sudah diklarifikasi sambungnya Kembali ke jawaban Parhat Meski menyebut bahwa tuduhan itu benar adanya Parhat mengatakan bahwa Pablo dan Berbi sudah melakukan mediasi Feblo juga menarik tuduhannya itu Oh, sudah ditariklah Bukan saling dalang-dalangin Tapi saling-saling menolong Ya, sama-sama dalam kesulitan Ucap Parhat Ya, sebenarnya Tapi sudah lah Memang sudah peluk-pelukan kami diam-diam saja Tergantung hasil penyidikan saja Ini kan gara-gara Kumala teriak-teriak juga tambahnya Terima kasih telah menonton!